Intro Halo para pemirsa setia FIBIS News, kembali bersama saya Ika Kbarwati dalam program FIBIS Morning Call. Pada akhir perdagangan di Bursa Saham Amerika Serikat akhir minggu lalu terjadi pergerakan yang cenderung bervariasi. Berikut adalah indeks-indeks pada akhir perdagangan Sabtu Dinihari. Indeks Dow Jones mengalami penurunan sebesar 0,13% di level 13.579,50. S&P 500 turun tipis 0,01% dan ditutup di posisi 1.460,15. Nasdaq tampak mengalami kenaikan sebesar 0,13% dan berakhir di posisi 3.179,96. Sementara itu di akhir minggu lalu IHSG juga tampak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. IHSG ditutup naik sebesar 0,64% pada posisi 4.244,62. Sementara itu pada perdagangan Senin pagi ini nilai tukar euro tampak bergerak nyaris flat dibandingkan penutupan perdagangan akhir minggu lalu. Meskipun demikian potensi menguat masih terbuka karena adanya kabar yang cukup baik dari kawasan euro. Dikabarkan lembaga dana cadangan yaitu ISM yang akan mulai efektif tanggal 8 Oktober mendatang menggantikan IFSF akan memiliki kapasitas sebesar 500 miliar euro dan dengan program leverage yang diperkirakan akan diizinkan maka akan memiliki kapasitas sehingga mencapai 2 triliun euro. Pada hari ini nilai tukar euro berada di posisi 1,2979 mengalami penurunan tipis saja dibandingkan penutupan perdagangan akhir minggu lalu yang ada di level 1,2980. Untuk hari ini euro diperkirakan akan mengalami pergerakan pada kisaran 1,2950 hingga 1,3020. Demikian Fibis Morning Call semoga bermanfaat tetap semangat berinvestasi dan salam Fibis. Terima kasih telah menonton!